Kedekatan Fuji Anti-Utami dengan Asnawi Mangku Alam Kembali heboh pasca Ibunda Pratama Arhan menyebut Asnawi Mangku Fuji Lantas benarkah hal itu pun menunjukkan jika Asnawi dan Fuji sudah resmi berpacaran Dalam berbagai kesempatan Fuji memang selalu membantah kedekatannya dengan Asnawi Walau foto-foto kebersamanya dengan pesepak bola tersebut sering beredar Bahkan netizen pun juga mencurigai jika Fuji dan Asnawi bertemu di Korea Selatan Lantas seperti apa ahli tarot meneropong hubungan keduanya Dan seperti apa pula tanggapan Haji Faisal atas kabar kedekatan spesial Fuji dengan Asnawi Mangku Alam Di tengah kabar tersebut sebelumnya Fuji pun juga dikabarkan menjalin kedekatan dengan El Rumi Lantas seperti apa reaksi malu-malu El Rumi dan juga Fuji ketika Raffi Ahmad menggoda mereka Benarkah reaksi malu-malu keduanya pun justru menunjukkan bahwa mereka pernah menjalin kedekatan spesial Tak hanya itu saja baru-baru ini heboh ketika Fuji meraih penghargaan Celebrity of the Year di TikTok Awards 2023 Namun ia pun tidak menyalami alia yang saat itu berada satu panggung dengan dirinya Benarkah Fuji pun belum move on dari Torik Halilintar? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Teka teki kedekatan spesial Antara Fuji Anti Utami dengan pesepak bola Asnawi Mangku Alam sedikit demi sedikit mulai terkuat Sebelumnya, sahabat Asnawi yaitu Sadil Ramdhani sempat mengungkapkan bahwa Fuji dengan Asnawi sudah resmi berpacaran Seakan mempertegas pernyataan tersebut, teka teki kedekatan spesial Fuji pun dengan Asnawi Kali ini disingkap oleh Ibunda Pratama Arhan Lantas benarkah pernyataan dalam bahasa Jawa yang menyebutkan Asnawi Mangku Fuji berarti Asnawi telah resmi berpacaran dengan Fuji? Ya, pernyataan tersebut diungkap Ibunda Pratama Arhan saat menyaksikan siaran langsung Laga Timnas Indonesia versus Timnas Brunei Darussalam Lantas, seperti apa ahli tarot yang meneropong kedekatan Fuji dan Asnawi Mangku Alam? Si Fuji belum pernah membicarakan seseorang yang mau kenalan sama dia, belum? Nah, jadi kesimpulannya disitu menurut saya berarti seseorang itu belumlah begitu bulat di hatinya Itu kesimpulannya bagi saya, kan dia belum berani menceritakan saya kepada orang tuanya, saya selaku orang tuanya Jadi kalau menurut saya berarti dia belum full hatinya kalau dia sudah sampai ke titik itu Pasti kita secara diam-diam tentu kita pelajari juga orang-orang tuanya di mana kita bisa mempelajarinya Kalau dari profesi sih tidak ada masalah ya, tapi kan namanya perasaan Yang susah itu adalah kalau sudah bermain dengan perasaan Kalau aku lihat disini yang menaruh hati sudah terlihat dari tadi, yaitu yang cowok ya Yang cowok ini berusaha untuk pendekatan gigi sekali disini Di sini ada komitmen mereka berdua di mana yaudahlah dicoba dulu ya Kalau emang nanti nyambung dan merasa nyaman ya lanjut gitu Jadi begitu, kalau untuk perasaan sampai saat ini belum Baru perjodohan dan memang yaudah dijalanin aja dulu Momen intim antara Fuji dengan Asnawi yang banyak diperbincangkan dan sering tersorot kamera netizen semakin terbuka Ya, meski Fuji membanta pernyataan Sadir Ramdhani yang menyebutkan jika dirinya sudah berpacaran dengan Asnawi Namun, fakta-fakta yang tersajikan di vlog Rafi Nagita justru berbeda Di hadapan Nagita Slavina, Fuji masih terlihat malu-malu untuk mengakui kedekatannya dengan Asnawi Karena itulah netizen pun akhirnya mendoakan agar Fuji dan Asnawi lekas segera menjadi sepasang kekasih Bahwa pacarnya mana? Apahanti gak ada, Astaghfirullahaladzim Istighfar, Fujiyanti Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Alucuban 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 Ya, mereka tuh pasangan yang romantis lah. Tak hanya kepergok satu tempat di rumah Rafi dan Gigi, netizen pun semakin curiga ketika pekan lalu Fuji dan Asnawi pun sama-sama terlihat menuju Korea Selatan. Yang mana diketahui Asnawi bermain di Liga Korea. Lalu seperti apa ahli tarot ketika melihat arah hubungan Fuji dan Asnawi kedepannya? Mereka sama-sama saling melengkapi dan mengisi kekosongan, artinya harus bisa memainkan peran ini sebaik mungkin agar nampak terlihat normal. Tapi sebenarnya mereka yang tahu sendiri, mereka berdua punya komitmen berdua kok. Ya, kalau kegap kan belum tentu juga punya rasa. Menurut Haji Faisal, wajar jika usianya saat ini Fuji bergaul dengan banyak orang. Ia pun lantas memberikan komentar terkait kedekatan Fuji dengan Asnawi. Tolak ukur pertama Haji Faisal atas kedekatan sang putri dengan Asnawi adalah kebahagiaan Fuji sendiri. Wajar anak muda bergaul dengan seseorang, wajar anak muda, apa ya, yang punya circle apa setelahnya ya. Bagi saya sih, masa dia berteman dengan seorang sampaikan kurang puakan, kurang tepat juga kan, belum di mana-mana. Ya kita lihat aja. Maka saya kembali lagi seperti yang saya sampaikan ini, enggak ada yang perlu saya komentari dalam persoalan itu. Apa yang mau saya komentari? Anak saya mau berteman dengan seseorang. Kita lihat aja. Yang penting anak saya itu happy. Yang penting anak saya itu tidak merasa tertekan. Yang penting dia kan sudah dewas. Tidak bisa berpikir ke depannya apa yang terbaik, apa yang kurang baik. Dari pernyataan Ibunda Pratama Arhan yang menyebut Asnawi adalah kekasih Fuji dalam bahasa Jawa. Lantas, seperti apa reaksi Fuji dan juga El Rumi ketika ia digoda oleh Rafi Ahmad sebagai pasangan kekasih. Benarkah ekspresi malu-malu keduanya menunjukkan jika mereka pernah menjalin hubungan spesial? Pemirsa Intense investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai pemirsa Intense. Jangan lupa saksikan selalu Intense. Dan di Youtube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ekspresi mengejutkan ditunjukkan El Rumi ketika Rafi Ahmad menyinggungnya soal kedekatannya dengan Fujianti Utami Putri. Ya, El Rumi pun terlihat tersipu malu sambil tersenyum ketika Rafi menggodanya. Di sisi lain, reaksi yang sama rupanya juga diperlihatkan oleh Fuji ketika Rafi menggodanya di panggung Silet Awards 2023 terkait kedekatan spesial Fuji dengan El Rumi. Ya, Fuji tampak tersipu malu sembari tersenyum meski membantah kabar tersebut. Menariknya lagi, ekspresi Fuji tersebut terjadi di hadapan Marsha Arwan yang notabene adalah mantan kekasih El Rumi. Ini ya, saya nggak merasa. Saya perlu mengklarifikasi ini. Tapi, karena beritanya udah melebar kemana-mana dan gosipnya udah terlalu jauh menurut saya, jadi saya merasa perlu untuk mengklarifikasi ini. Jadi, poin pertama adalah saya masih jomblo dan saya sedang tidak dekat dengan siapapun, saya sedang tidak pdkd dengan siapapun, dan saya happy. Yang paling penting adalah saya happy, jadi saya jomblo yang happy sebenernya. Yang kedua, saya nggak akan menjawab pertanyaan kalian, saya hanya akan memberikan statement yang mungkin menjawab pertanyaan kalian. Jadi, ini saya pasti to the point aja. Poin pertama adalah, eh poin kedua, sorry. Masalah perjodoh-jodohan, saya tidak pernah mempermasalahkannya. Eh, lagi fokus ke karir aja sih, fokus ke karir, fokus ke kehidupan sendiri, nanti mungkin setelah itu baru mau nyari. Pakar mikro ekspresi pun menganalisa arti senyum dan ekspresi Keki El Rumi dan Fujianti Utami saat digoda Raffi Ahmad soal kedekatan mereka. Dimana saat Fuji ditanya soal hubungan spesialnya dengan El Rumi, ekspresi Fuji pun terlihat malu-malu. Dan menurut pakar mikro ekspresi, gestur Fuji tersebut justru menegaskan bahwa ia dan El Rumi memang memiliki kedekatan lebih dari sekedar teman. Bahkan di mata pakar mikro ekspresi, antara Fuji dan El Rumi ada perasaan saling suka satu sama lain. Namun, arah hubungan mereka pada saat itu pun belumlah pasti. Buat saya ketika Raffi menanyakan soal Fuji, maka Fuji itu masih santai ya, masih agak santai lah si El. Tapi ketika dikonfront bahwa ini Fuji mantannya gitu, langsung dikonfront juga sama El bahwa kok gak, 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 gak. Ya ini menanyakan bahwa buat saya ada sesuatu yang terjadi antara El sama Fuji, tapi apakah itu sesuatu yang dalam gitu sifatnya, sudah katakanlah memang serius, buat saya belum. Gak cukup deket ya, tapi belum serius buat saya. Jadi buat saya ketika Fuji ditanya, ada dua kalimat yang sifatnya kontradiktif. Aku gak kenal. Terus yang menangkap apa itu dua? Kayak aku gak pernah deket, gara-gara gitu-gitu. Iya. Jadi kalau buat saya kalimat yang diucapkan dan itu bertubi-tubi berkali-kali gitu, padahal setelah kan Fuji cuma cukup bilang loh, Memang ada apa-apa. Itu santai aja bisa, ini keminta. Lebih menguatkan, bahwa mereka berdua sebenarnya memang ada apa-apa. Cuma, sekali lagi, dari ekspresnya Fuji yang bukan yang gak ada apa-apa gitu, misalnya gitu, ini ya deket gitu. Dan mungkin lebih dari sekedar teman, tetapi belum dalam, belum ke arah serius. Saya bilang bahwa hubungan mereka lebih dari teman, memang ada sesuatu yang kedekatan yang lebih dari teman. Memang ada, tetapi belum serius. Jadi kalau misalnya apakah ini mengarah ke sebuah hal yang lebih serius, misalnya wacaran, tunangan gitu, Ya kan sekarang deket aja boleh. Jalan berdua dating gitu kan boleh-boleh aja. Heboh, momen ketika Erumi dan Fuji digoda Raffi Ahmad terkait kabar kedekatan mereka di masa lalu. Lantas, seperti apa momen Fuji di atas panggung TikTok Awards 2023, dimana saat itu Fuji pun tidak bersalaman dengan Alia ketika ia menang Celebrity of the Year. Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Rovitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari tiga kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Sementara itu, kabar lainnya yang tidak kalah heboh adalah momen Fuji yang tidak bersalaman dengan Alia Masaid saat ia menang sebagai Celebrity of the Year di panggung TikTok Awards 2023. Mereka pun menduga Fuji melakukan hal tersebut lantaran cemburu dengan Alia yang belakangan ini dikabarkan dekat dengan Torik Halilintar mantan kekasihnya. Lantas, seperti apa arti ekspresi Fuji di panggung menurut pakar ekspresi? Benarkah aksi Fuji tidak bersalaman di atas panggung dikarenakan rasa cemburu atau memang ada faktor lainnya? HAPPY BANGET! Aku menang Celebrity of the Year Tiktok Awards. Thank you so much Tiktok Indonesia dan semua fans aku yang udah dukung aku sampai saat ini. Aku bangga banget dan sangat ramat bersyukur. Karena masih banyak banget yang sayang aku dan dukung aku sampai saat ini. Terima kasih. Buat saya, kalau dilihat ya, ada tiga poin yang perlu kita dikasih dalam hal ini. Poin pertama adalah Fuji terlihat nervous dalam artian dia nervousnya karena naik ke panggung, bukan karena Alia yang amresa. Jadi kalau dilihatnya dari berdiri ketika dulu dia melihat sekeliling lagi maka udah tergang. Bukan melihat ke Alia yang tersebut, makanya gerakannya kalau kita perhatikan agak cepat terus dia kasih jempol sedikit gitu. Kemudian gerak lagi, gerakannya ngayun swingnya juga cepat. Yang kedua, ketika dia ngambil piala kalau kita perhatikan agak polanya. Sebelum-sebelumnya saya juga udah tau kan video-video yang terima penghargaan sebelum-sebelumnya. Itu nggak ada yang terima penghargaan yang langsung kayak gitu kan ngambil, memang ngambil di meja. Terusnya pada entah melebar, senyum, entah apa segala macem. Apa yang ditampilkan oleh Fuji itu normal. Senormal-normalnya kayak yang lain, mirip. Jadi nggak ada kalau dibilang ada yang bilang bahwa kemudian dia, oh dia nggak nyalamin segala macem. Perhatiin cara. Ada yang bilang buang buka kali gitu kan? Yang ketiga, kalau tentang istilah buang muta itu. Saya tidak melihat dari Fuji untuk buang muta. Walaupun Alia kemudian gagami geser melihat ke arah kiri, itu lebih cenderung setelah Fuji-nya digeser, dia geser ke kiri. Kalau kita lihat kronologis waktunya, itu nggak ada sesuatu yang aneh di antara mereka terjadi. Ini cuma sesuatu yang buat saya didramatisir aja gitu loh. Buat saya nggak ada ekspresi kaget seperti itu. Karena setiap orang yang... Dia sudah tahu nominasinya. Kan gitu. Orang-orang itu nggak tahu nominasinya siapa aja nominasinya. Sebenarnya nggak ada rasa kikuk sama sekali. Kalau kita merasa bahwa dia... Itu drama justru gitu. Kalau kita perhatikan lihat kondisi tersebut. Bisa jadi misalnya harus cepat-cepat-cepat. Nggak ada waktu untuk salaman, notifikasi, segala macam. Yang mungkin waktunya terbatas misalnya gitu. Kita nggak tahu aturan-aturan yang ditentukan oleh panitia. Kalau misalnya netizen semua ini mau tahu, dan benar-benar cari tahu tentang dunia entertainment. Dunia entertainment itu detik hitungannya di belakang. Dan kalau misalnya kita bilang oke, lima, empat, tiga, dua, satu. Elan gitu ya. Itu harus cepat. Bisa jadi memang nggak ada waktu. Misalnya seperti itu. Kita nggak bisa beropini. Kita nggak bisa berasumsi. Kita nggak bisa ngomong hanya gara-gara nggak ada halaman. Mereka nggak ada. Ada rasa sungkan juga waktu naik. Tetapi ada hal yang biasanya mungkin disapa. Mungkin juga kalau nerima hadiah atau piala, mungkin juga nggak selalu harus salah mencipika-cipiki dengan orang yang menjadi orang yang announce itu. Tapi mungkin kasih tabik atau apa gitu. Nah mungkin ini pada saat itu ada campuran rasa atau situasi di dalam dirinya yang kemudian juga dia mungkin sudah tahu bahwa yang memberikan announcement ini adalah orang yang sedang dijadikan pembicaraan terkait dengan dirinya, pasti ada rasa nggak nyaman. Tidak kenyamanan itu mungkin saja membuat dia kemudian jadi salah tingkah dan kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang tiga kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore dan tujuh malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax